Halo sahabat terbahan. Di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji youtuber Satyawan Dwi Family di awal tahun. Kini gaji youtubenya tembus segini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di youtube skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke langsung kita lihat profil Satyawan Dwi Family di social blade, untuk kita ulas pendapatan dan perkembangan channelnya. Video yang di upload sampai video ini dibuat sudah 656 video. Subscribernya sudah 83.500 subscriber. Videonya sudah ditonton 26.489.132 view. Countrynya ada di Indonesia. Channel tipenya belum disetel. Channel Satyawan Dwi Family. Dibuat pada 22 Januari tahun 2019. Kratenya di B. Dan urutan di social blade ranknya ada di posisi 211.182. Peringkat subscriber ada di peringkat 2.629. Video view ranknya ada di urutan 455.668. Region rank Indonesia di 1.601. Dan urutan rank channel tipe belum ada datanya. Untuk perolehan subscriber di 30 hari terakhir ada 4.300 subscriber naik 193.3% dari bulan sebelumnya. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 144 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 1.000 subscriber. Perbulannya pertumbuhan subscribernya di 4.300 subscriber. Untuk view harian dari channel Satyawan Dwi Family, 109.912, 53.270, dan 49.296 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 75.644. Rata-rata view per minggunya 529.508. Dan untuk 1 bulan terakhir ini ada di 2.269.320 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Satyawan Dwi Family, jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif, ada di 27 dolar. 13 dolar. 12 dolar. Untuk pendapatan rata-rata hariannya ada di 19 dolar sampai dengan 303 dolar. Kita konversikan pendapatan harian Satyawan Dwi Family dari dolar ke rupiah, untuk nilai kurs dolar hari ini ada di 15.550 rupiah. Untuk estimasi pendapatan minimum di 19 dolar. 19 dolar jika kita konversikan ke rupiah sama dengan 295.450 rupiah. Untuk pendapatan maksimumnya 303 dolar jika kita konversikan sama dengan 4.711.650 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan per hari, sekarang kita lihat pendapatan per bulannya ada di 567 dolar sampai dengan 9.100 dolar. Sekarang mari kita konversikan ke rupiah. Untuk pendapatan minimum di 567 dolar. Pendapatan minimum adalah estimasi pendapatan yang mendekati tepat dari penghasilan Satyawan Dwi Family. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Satyawan Dwi Family jika kita konversikan ke rupiah mencapai 8.816.850 rupiah. Untuk estimasi pendapatan maksimumnya 9.100 dolar, kita konversikan ke rupiah sama dengan 141.505.000 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan YouTube dari channel Satyawan Dwi Family. Data yang saya sampaikan di sini dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Satyawan Dwi Family itu sendiri. Kira-kira YouTuber mana lagi yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat terbahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video.